Guys, tau gak kenapa Pak Anies sebel banget sama ordal? Dia sampe ngomong kayak gini guys Fenomena ordal ini menyebalkan Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal Kenapa sih banyak orang pinter yang kalah sama orang yang berpertasi guys? Cuman gara-gara gak punya ordal Ini guys ada dimana-mana kata Pak Anies Mulai dari olahraga, militer, sampe kemerintahan Nah, gue kasih tau nih Contohnya di bidang olahraga Ada atlet dari Riau yang latihan mati-matian Tapi dia gak bisa ikut kontingen Gara-gara ada yang ordal koni Gak adil banget kan? Pasti atlet itu kesel banget Gue setuju sama dia Nepotisme itu harus dihapus Dari atas sampai bawah Di semua bidang Termasuk promosi di TNI, polisi, dan ASN Kita harus ganti sistem itu dengan meritokrasi Biar orang-orang yang berprestasi bisa dapat tambahan raya Gue punya commitment buat ngembalikan meritokrasi Sebagai dasar buat majuin dan bangun Indonesia Anies juga mau ngingetin pentingnya perusahaan Ngerekut orang Berdasarkan kompetisi yang jujur Jangan biarin nepotisme merusak repotasinya Gue tegaskan Perubahan ini harus dimulai dari atas Dan dari cerita sedih dari guru-guru Yang direkut karena Aldal harus diperhatiin Praktik-praktik ini merusak Dasar negara kita Dan harus dilangin Gue punya commitment Buat berantas nepotisme Dan mengembalikan prinsip meritokrasi Sebagai landasan buat kemajuan di Indonesia Itulah ucapan Pak Anies Kenapa dia sebel banget sama ordal Uang yang di Jakarta aja pakai ordal Kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal Negeri ini rusak Apabila tatanan itu hilang Ya